assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya singotamijo koloni biasa Indonesia lama sambil nunggu teman ya mau COD saya mau menjawab jabrian ya dari semalam sampai tadi pagi jadi sekalian langsung saya bikin video ya daripada nganggur ini ada di cafe liquid yang mau datang merapat ya merapat yang dekat-dekat ini merapat liquid desa melawirjo ke Dumbreng Lamunga liquid cafe oke oke saya mulai pertanyaan jabri dari seseorang jadi ini semua enggak enggak saya sebutkan namanya ya Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam bagusan mana bakan maggot dipermentasi sama tidak kalau menurut saya pribadi kalau dalam volume yang besar ya mending dipermentasi artinya kita bisa menyimpan limbah itu dengan skala besar ya banyak itu jadi kita fermentasi untuk eh pos produksi ya menekan menekan kos produksi masalah kalau kita enggak fermentasi itu justru malah membengkak ya dari segi waktu ya segi waktu kita harus bolak-balik ambil sampah kalau dalam skala kecil mending nggak nggak usah kita caca aja langsung kita kasihkan Oke terus terus ada lagi ini lokasi mana jadi mohon maaf ya teman-teman kalau kalau ada jabri seperti ini lokasi mana gitu biasanya saya buka tapi enggak saya jawab masalahnya apa ya Oh kurang kurang lebih saja maaf bukannya sombong ya tapi minimal Assalamualaikum selamat pagi selamat siang selamat sore atau selamat malam malam juga magot makan bangkai bahaya atau tidak pernah sih pakai ayam kecil yang kecil itu pernah saya coba tapi kalau bisa ya selagi masih ada limbah organik limbah pasar atau limbah Resto gitu kita nggak usah campur sama bangkai apapun ya apalagi kita lagi gedek sama tikus itu kita bunuh masukkan ke biopon sebenarnya enggak bahaya di magotnya enggak enggak ada bahayanya cuman bahayanya itu di diri kita ya begitu kita proses gitu waktu di biopon kita aduk atau kita mau ambil gitu debunya ya debunya bulunya itu bisa terbangkan ke hirup enggak apa-apa kalau kita pakai masker gitu ya tapi mending enggak usah pakai bangkai selagi masih ada limbah organik pasar atau Resto Assalamualaikum Waalaikumsalam 1 gram telur jadi berapa kilo magot untuk saya pribadi selama ini satu gram telur bisa tembus di angka 4,2 pernah sampai lima kilo jadi kalau rekan-rekan ada yang di bawah itu ya mungkin harus harus ditingkatkan lagi ya atau lebih dari lima kilo gitu Wah itu lebih jod ya tapi saya belum belum pernah belum pernah seperti itu mungkin nanti saya belajar lagi ya biar bisa dapat 1 gram jadi 10 kilo gitu kan nanti saya akan belajar nanti ya selama ini maksimal 5 kilo ya 4,2 sampai 5 kilo 1 gram lokasi mana ini sama ini ini sama lokasi mana saya mau berkunjung perkenalkanlah diri anda maaf ya saya Lamongan kedompring Lamongan Jawa Timur Jawa Timur eh Jawa Timur Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas numpang tanya eh magot magot dikasih pakan kohe sama sepangkai apa enggak najis kalau kita bahas malah masalah nazis ya masalah nazis saya takut salah kalau nazis pasti nazis itu tapi mending tanyakan ke pemuka agama sampean masing-masing ya masalah ini eh ikut tempat madhab ya empat madhab jadi saya takut jawabnya yang jelas kalau nazis nazis tapi nggak tahu itu seperti apa ya hukumnya yang hukum yang lebih dalam maksud saya ya lebih baik tanya sama Pak Yai atau eh yang lain lah ya pemuka agama ya channel anda nggak manfaat Terima kasih atas pujiannya maaf ya saya mau jawab dengan bahasa saya yang paling halus dari hati yang paling dalam orang seperti anda ini channel apapun itu nggak nggak bakal manfaat ada channel pengajian pun nggak bakal manfaat untuk anda jadi lebih baik anda itu jangan lihat YouTube ya lihat aja yang lain oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas gimana caranya ikut pelatihan online koloni beser Indonesia eh koloni beser Indonesia itu ada dua admin ya yang pertama itu Mas Adi Abdillah Jianjur dan Mas Yaki jadi eh nanti saya kasih nomor teleponnya zaman Jabri ke beliau itu admin dua admin itu selain itu bukan ya bukan oke masalah biaya nanti tanya atau bisa lihat saya juga bisa itu nanti saya hubungkan ke ke beliau nya ya Mas Yaki sama Mas 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 Adi sama Mas Yaki ya Mas katanya makut banting harga katanya apakan alternatif Mas itu iya alternatif bagi yang mau budidaya yang beli yang beli ya maaf masih masih standar kalau mau beli dengan harga yang murah itu ya ada sih tapi saya kurang tahu itu saya kurang tahu masalahnya saya jual beli itu sampingan ya sampingan saya fokus ke ke ternak saya jadi bisa itu di kokling harga yang paling murah berapa gitu jadi disitu jangan ada yang merasa tertipu ya terserah mereka mereka atau terserah saya mau jual dengan harga satu kilo itu seribu atau satu juta itu memang itu itu sudah hukum jual beli ya terserah ya terserah anda mau pilih harga yang mana oke sekian dulu ini Jabrian dari semalam sampai pagi ini ya baru saya bisa jawab sambil nunggu teman saya daripada nganggur saya bikin video untuk menjawab Jabri dari beliau-beliau ini ya terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton